Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kawan, lanjut lagi ke video kita membahas masalah kesehatan fisik dulu yang dipengaruhi oleh kebersihan pada poin A.1.6 ini kita bahas kebersihan teman-teman kebersihan ini adalah faktor yang sangat penting sekali tapi terus terang banyak kurang diperhatikan oleh para penghobi kenapa saya bilang begitu? saya lihat nih banyak penghobi itu kalau punya burung di bawahnya itu disangkar di bawah alas kandangnya itu kotor sekali belum lagi tuh lihat krodongnya itu ya Allah sampai krodongnya itu yang sama warnanya itu kecoklat-coklatan karena kotor sekali gitu banyak kotoran burung yang nempel dan lain sebagainya itu yang krodongnya pun juga baunya udah gak enak gitu ya itu sebenarnya kasian sama burung yang di krodong dengan krodong yang sangat kotor seperti itu oleh karena itu memang kebersihan sangat diperlukan ya kebersihan itu ada banyak hal yang pertama itu kandang bersihkan alas kandang penampung kotoran setiap sore menjelang burung tidur membersihkan keseluruhan kandang tiap minimal satu kali seminggu jadi gini maksudnya teman-teman kalau punya burung burung apapun itu bawah di alasnya itu kalau bisa kan diberikan penampung ya kalau saya biasanya meskipun saya di bawahnya di penampung itu saya beri karpet tapi biasanya di atas karpet itu saya kasih kertas atau saya kasih koran tujuannya apa? itu biar memudahkan saya jadi kalau sore saya udah pulang dari kerja saya kasih burung itu extra fooding kemudian sebelum burung tidur sekitar jam 6 kurang seperempat sore itu kertasnya saya ambil saya ganti kertas yang baru jadi saat burung tidur kondisi di kerodong di dalam kerodong itu kotorannya udah bersih jadi burung tidur nyaman udah gak bau lagi dengan kotoran karena bagaimanapun juga kotoran burung itu mengandung racun pada kotoran itu mengandung namanya gas amonia gas amonia itu gas yang berasal dari kotoran yang itu sangat-sangat kurang bagus dan itu bisa memberikan efek infeksi saluran pernapasan pada burung kesayangan kita burung apapun itu makanya bersihkan alas kandangnya itu setiap sore kalau memang gak dikasih kertas ya dibersihkan harus disikat disikat pakai air gitu jadi air terus kemudian itu disikat sampai bersih jadi ya membersihkan seluruhan kandang tiap minimal 1 kali seminggu selain kita membersihkan tiap sore alasnya keseluruhan kandang saran saya itu dicuci minimal 1 kali seminggu ya pakai busa dicuci pakai sabun sabun cuci piring atau sabun apa itu terserah teman-teman cuci semua yang keseluruhan kandang itu ya saya gak akan memberikan praktik disini nanti setelah lepas dari video ini semua mungkin saya akan memberikan praktik semuanya ya jadi cuci itu bersih semua dibilas pakai air yang bersih setelah dibilas pakai air dikeringkan pakai kanibo dan itu dilakukan saat burung dimasukkan ke keramba keramba mandi nah itulah pentingnya kenapa kita perlu mengajari burung kita itu untuk mandi di keramba tujuannya apa saat kita membersihkan kandang burung tadi kita bisa membersihkan secara maksimal tanpa membuat burung itu stress nah gitu teman-teman ya lanjut krodong krodong itu dicuci minimal 1 kali seminggu saran saya begitu minimal loh ini ya bisa dicuci 2 kali seminggu atau lebih dari itu dicuci minimal 1 kali seminggu cuci yang bersih kemudian dijemur setelah dijemur kering setelah kering dipakaikan jadi cucinya itu pagi ya saran saya cucinya pagi biar sore krodongnya itu udah bisa dipakai lagi lebih bagus lagi kalau teman-teman punya 2 krodong untuk 1 burung 2 krodongnya tujuannya kalau satunya masih basah teman-teman bisa pakai satunya yang udah kering gitu ya minum diganti setiap pagi dan saat air kotor jadi minuman minuman burung itu setiap pagi diganti dengan air yang baru yang bersih syukur-syukur kalau dikasih air matang rebusan ya tapi kalau tonggak ya gak apa-apa pakai air mentah juga gak masalah tapi setiap pagi itu diganti dengan air minuman yang baru terus saat air kotor maksudnya gini meskipun pagi udah diganti ternyata siang kok airnya itu kotor misalnya burung buang kotoran di air itu ya dibersihkan ya ya dibersihkan oke pakai fur diganti maksimal 3 atau 4 hari sekali nah ini ya fur ini agak sensitif kenapa fur meskipun kita lihat kondisinya bagus tapi sebenarnya fur yang sudah terkena dengan udara bebas terus fur yang sudah dijumur biasanya itu kandungan vitaminnya akan rusak ya kandungan vitamin dan nutrisi-nutrisinya pun akan rusak maka saran saya kalau kasih pakan burung itu sedikit-sedikit aja yang habis 2 hari kemudian di isi lagi 2 hari diganti maksimal 3 atau 4 hari lah kalau bisa sih saran saya 2 hari sekali ya diisi secukupnya diganti lagi kecuali kalau teman-teman mau pergi kalau mau pergi lama ya kasih makannya ya gak banyak biar burung gak kehabisan pakan gitu ya kemudian mencuci pakan tambahan sebelum diberikan ke burung nah ini penting sekali kenapa contoh jangkrik jangkrik itu kan biasanya banyak yang sudah mati juga ya jadi kalau kita nampung jangkrik kan ada beberapa jangkrik yang masih hidup ada beberapa jangkrik yang sudah mati bahkan kadang-kadang jangkrik yang mati itu busuk bahunya gak enak dan dimakan belatung seperti itu nah kadang-kadang kita kan gak respon dengan itu gak sensitif dengan itu dan kita biarkan aja jangkrik yang hidup bercampur bayar sama jangkrik yang sudah mati kemudian jangkrik yang masih hidup cuma kita ambil aja terus langsung dikasihkan ke burung nah saran saya jangkrik itu teman-teman cuci dulu ya dicuci dulu biar bersih agar jangkrik yang sudah mati yang sudah membusuk yang nempel ke jangkrik yang masih hidup itu kotorannya kuman-kumannya bakterinya udah minimal minimal udah tercuci itu kan pasti paling tidak berkurang lah dia bakterinya gitu ya jadi gak 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 seberapa kotor banget gitu jangkrik termasuk juga ulat hongkong saran saya juga dibersihkan dulu kalau ulat kandang gimana ulat kandang sih gak bisa ya dicuci ya kroto juga gak bisa kita cuci gitu tapi kita harus simpan sebaik mungkin bagaimana lah caranya teman-teman tau sendiri nanti gimana caranya yang jelas intinya adalah agar pakan-pakan burung kita itu tetap bersih kalau jangkrik yang tadi yang cuci kemudian ulat hongkong ya dikasih pakan-pakan yang bersih tempatnya bersih kering termasuk ulat kandang juga sama kroto juga disimpan di tempat yang bersih ya nah gitu itu yang harus teman-teman perhatikan untuk menjaga kesehatan bulu dari kebersihan karena apa-apa yang gak bersih pasti memberikan efek yang buruk tidak hanya kepada bulu ya tidak hanya kepada bulu tapi bisa memberikan efek buruk kepada tubuh secara keseluruhan gitu itu yang teman-teman perhatikan itu aja teman-teman pembahasan masalah kebersihan ini jika ada yang perlu ditambahkan bisa teman-teman tambahkan pada kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati